Bapak keempat periode Madinah Di dalam bab ini penulis Hafizahullah Ta'ala menyebutkan 27 pembahasan Pembahasan yang pertama, izin untuk berhijrah Rasulullah SAW mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah Mereka pun keluar berjalan secara berkelompok Disebutkan bahwa yang pertama kali berangkat adalah Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi Dan ada pula menyebutkan Mus'ab bin Umair Mereka mendatangi rumah-rumah kaum Ansar Dan kaum Ansar pun melindungi serta menolong mereka Sehingga tersebarlah Islam di kota Madinah Kemudian Rasulullah SAW pun diizinkan untuk berhijrah Beliau keluar dari kota Makkah pada hari Senin, bulan Rabiul Awal Dan ketika itu umur beliau 53 tahun Beliau berangkat ditemani Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu Dan mantan budaknya yang bernama Amir bin Fuhairah Sementara yang menjadi penunjuk jalannya adalah Abdullah bin Urayqit Al-Laythi Beliau bersama Abu Bakar masuk ke dalam Ghathur Yang tinggal di dalamnya selama 3 hari Kemudian beliau berdua berjalan melewati pesisir pantai menuju kota Madinah Pembahasan yang kedua Sampainya beliau SAW di kota Madinah Ketika beliau SAW dan orang-orang yang bersamanya tiba di kota Madinah Tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal Beliau singgah di daerah Quba Yang terletak di bagian atas kota Madinah Di tempat pemukiman Bani Amr ibn Auf Dan beliau pun tinggal bersama mereka selama 14 hari Pembahasan yang ketiga Masjid pertama dalam Islam Beliau SAW mendirikan masjid Quba Ibn Umar RA berkata Rasulullah SAW biasa mendatangi masjid Quba setiap Sabtu Baik jalan kaki ataupun berkendaraan Rasulullah SAW juga bersabda Salat di masjid Quba Seperti pahala umrah Pembahasan yang keempat Pembangunan masjid Nabawi Kemudian Nabi SAW berangkat dengan mengendarai untanya Orang-orang pun meminta Nabi SAW Untuk singgah di rumah mereka Sambil memegang tali kekang untanya Nabi SAW berkata kepada mereka Biarkanlah Unta ini berjalan dengan sendirinya Karena sesungguhnya Ia telah diperintah Lalu Unta itu pun duduk di lokasi masjid Nabawi saat ini Lokasi tersebut merupakan tempat Penjemuran kurma milik Sahal bin dan Suhail Dua anak dari kalangan Bani Najjar Beliau pun tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari Radiyallahu Anhu Kemudian Nabi SAW Membangun masjidnya di lokasi tersebut Dengan tangannya Bersama para sahabatnya Radiyallahu Anhum Dengan menggunakan Pelapah kurma dan batu bata Kemudian Beliau membangun rumahnya Dan rumah istri-istrinya Di samping masjid Rumah yang paling dekat dengan pintu masjid adalah Rumah Aisyah Radiyallahu Anha Dan tujuh bulan setelahnya Beliau pun pindah Dari rumah Abu Ayyub Radiyallahu Anhu Ke rumah tersebut Pembahasan Yang kelima Mempersaudarakan Kaum Muhajirin dan Ansar Setelah Nabi SAW Membangun masjid Beliau pun mempersaudarakan Antara kaum Muhajirin Yang berjumlah 90 orang Dengan kaum Ansar Agar saling membantu Dan saling mewariskan Ketika meninggal dunia Sampai peristiwa Perang Badar tiba Pembahasan Yang keenam Orang-orang Yahudi Ketika Nabi SAW Tiba di kota Madinah Orang-orang Yahudi melihat Dan mengetahui bahwa Beliau benar-benar utusan Allah SWT Dan beliau adalah Orang yang tertulis Di dalam kitab Taurat Yang ada pada mereka Akan tetapi Tidak ada yang masuk Islam Dari mereka Kecuali sedikit Di antaranya Adalah orang yang Paling alim dari mereka Yaitu Abdullah bin Salam Radiyallahu anhu Yang memeluk agama Islam Dan Nabi SAW Melakukan perdamaian Dengan beberapa Kabilah Yahudi Di antaranya Bani Qainuqa Bani Nazir Dan Bani Quraidah Pembahasan yang ketujuh Peralihan Qiblat Setelah diwajibkannya Salat pada peristiwa Mi'raj Nabi SAW Salat menghadap Baitul Maqdis Dan beliau sangat berharap Agar Qiblat itu Dialihkan ke arah Ka'bah Maka Beliau pun selalu Melihat ke langit Menginginkan Agar harapannya dikabulkan Kemudian Allah SWT Menurunkan kepada beliau Ayat suci Al-Quran Yang artinya Sungguh Kami sering melihat Wajahmu menengadah ke langit Maka sungguh Kami akan memalingkan Kamu ke Qiblat Yang kamu sukai Pada tahun Kedua Hijriyah Akhirnya Qiblat Kaum Muslimin Dialihkan ke arah Ka'bah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!